Laki-laki merdeka Anya jemaah untuk mengumpulkan maksimal 4 orang wanita merdeka Dan bagi orang buddha itu hanya boleh mengumpulkan 2 wanita saja sebagai istri Dan tidak boleh seorang merdeka menikahi buddha Kecuali dengan 2 syarat Tidak mendapatkan mahar yang cukup untuk memberikan mahar kepada wanita yang merdeka Dan khawatir terjatuh ke dalam perzinahan Kita baca syarahnya Pertama ta'arif dulu Sebagaimana biasa Setiap kita masuk ke pembahasan fikih Ke bab yang baru atau ke sub-bab yang baru Pasti para ulama' mendefinisikannya terlebih dahulu Supaya kita paham Kita tahu apa yang sedang kita bahas Annikah secara bahasa adalah Al-dhammu wal-jam'u Al-dhammu wal-jam'u ini hampir sama maknanya Menyatu atau bergabung Berkumpul Dan juga bisa bermakna Al-wata'u wal-akdu Bisa bermakna akad Dan juga bisa bermakna Al-wata'u Atau jima'u Madhab syafi'i Mengatakan Bahwasannya nikah Secara bahasa Itu secara hakikat Bermakna akad Al-nikah Lugatan Hakikatuhu Bima'na Al-akdu Jadi makna hakiki Nikah secara bahasa Adalah akad Dan makna majazinya Adalah Al-wata'u Itu jima'u Kenapa demikian? Karena madhab syafi'i Beralasan bahwasannya Kalimat akad Kalimat nikah Lafaz nikah Dalam Al-Quran Mayoritas Bermakna akad Mayoritas Bermakna akad Hanya satu Yang tidak bermakna akad Yaitu bermakna jima' Yaitu Pedasul Al-Baqarah Ayat 2.30 Ayat 2.30 Itu kata ulama' Maknanya bukan akad Tapi maknanya adalah Jima' Mayoritasnya Makna nikah Atau kalimat nikah Di dalam Al-Quran Itu bermakna akad Jadi Secara hakikat Maknanya akad Secara majazi Maknanya adalah Al-Wataw Dan syara'an Akdun Yatadam Man ibah Hatu wat'in Bilawdzi Ingkah Atazwij Atajj Atajj Matima Dukir Secara syariat Apa itu akad nikah Apa itu pernikahan Adalah akad Dari sini kita tahu Dari kalimat akad Ini bisa kita keluarkan Rukun Apa rukun Yang bisa kita keluarkan Dari kalimat akad Yaitu Sirah Ada ijab Ada qabul Yatadam Man ibah Hatu wat'in Yang mana Konsekuensinya Mengandung Pembolehan Jima' Ya Menurut saya Lebih afdol Kalimatnya Ibah Hatul Istimta' Lebih umum Ya Karena Dengan menikah Tidak Hanya boleh Untuk Jima' Tapi juga Istimta' Yang lain Berkholwat Bercumbu Dan semisalnya Dengan Lafaz khusus Bilafzi Ingkahin Autazwij Lihat Lafaznya khusus Jadi dalam akad Mu'amalah itu Dalam hadhab syafi'i Itu ada beberapa Akad yang Mempunyai Sirah yang khusus Tidak bisa Diganti Dengan yang lain Contohnya Pernikahan Harus dengan Lafaz Ingkah Angkah Hatuka Atau Zawaj Tuka Contoh yang kedua Adalah Seperti Jual beli salam Aslam Atau Aslaftu Itu Lafaznya khusus Sehingga Tidak boleh Akad nikah Dengan Lafaz Selain Dua lafaz Itu Contohnya Wahab Tuka 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 Ibnati Ada wali Ngomong ke Calon mempelai Calon suami Laki-laki Saya hadiahkan Anakku Untukmu Tidak bisa Atau Saya jadikan Putriku Sebagai pendamping Hidupmu Itu tidak bisa Ja'altu Binti Syarikata Hayatik Bisa Jadi lafaznya harus Khusus Nikah Atau Zawaj Angkah Tuka Wazawaj Tuka Atau Boleh dengan Terjemahnya Terjemah Dan harus Terjemahnya Sifat Terjemah Sorih Bukan Kinaya Kalau bahasa Indonesia Terjemah Maksudnya apa Terjemah Sorih Yaitu Terjemahan Yang tidak Lagi Mengandung Makna lain Selain nikah Itu dia Sorih Kalau kinayah Berarti Yahtamil Makna Akhar Ada makna Lain Yang terkandung Di dalam Maka Dalam Akad nikah Bahasa Indonesia Yang paling tepat Kalau mau terjemahkan Adalah Saya nikahkan Saya nikahkan Atau Saya Kawinkan Nabi Afdol Tentu Saya nikahkan Ya Kalau Bahasa Bahasa Apa misalnya Bahasa Inggris Apa bahasa Inggris Yang lafaz nikah Itu I marry you Misalnya Ya Pokoknya Dengan bahasa Apapun Kalau Tentu Afdol Pake bahasa Arab Tentunya Tapi kalau Tidak bisa Boleh dengan terjemahan Dari bahasa Arab Tapi terjemahnya Harus terjemah Yang Sorih Tak boleh Saya Jadikan Ya tadi kan Contohnya Saya jadikan Anakku Sebagai Pasangan hidupmu Itu tidak boleh Baik Jadi dengan Akad nikah Itu Berkonsekuensi Ibaha Ibaha Disini kan Pembolehan Ya Pembolehan Itu nanti Pembahasannya Itu dalam Akad Mu'amalah Itu ya Ada namanya Ibahah Ibahatul manfaah Ada Tamlikul manfaah Karena dia Akad nikah ini Sifatnya Ibahah Jadi Si suami Hanya Diberikan Kebolehan Kebolehan Untuk Istimta Dengan istrinya Apa konsekuensi Akad ibahah ini Artinya Dia Tidak boleh Menyewakan Istrinya Nah itu ya Tidak boleh Menyewakan istrinya Ke orang lain Untuk diistimta Tidak boleh Kenapa? Karena dia hanya memiliki Akad ibahah Sebagaimana Pinjam Meminjam Pinjam Meminjam Itu kan Hanya Ibahatul manfaah Membolehkan aja Sehingga Tidak boleh Kita Menyewakan Barang yang kita pinjam Tapi kalau Sewa-menyewa Boleh Karena akadnya Tamlik Dan akad tamlik Lebih kuat Daripada Akad ibahah Secara Kepemilikan Baik Wa nikah Hakil qatun Fil akdi Wa majazun Fil wata Itu tadi ya Yang sebagaimana Sudah saya Jelaskan Lalu Apa hukum menikah Hukum menikah Nanti dirinci oleh Sheikh Syam Menjadi Lima Pertama Hukum menikah Mustahab Bagi siapa? Sebagaimana tadi Di atas Mustahabun Liman Yahtaju Ilaihi Wa yamliku Mu'natuhu Wa nafakatuhu Orang yang Disunahkan menikah Itu orang yang bagaimana? Yaitu orang Pertama Dia Ta'iq Yaitu Ta'iq Itu ragib Pengen menikah Ya Punya hasrat Untuk menikah Dan yang kedua Dia Mempunyai Finansial Untuk Maharnya Dan Nafkah Istrinya Dan yang ketiga Dia Tidak khawatir Jatuh Kedalam Perzinahan Artinya Mungkin dia tinggal Di lingkungan Yang baik Jauh Dari Fasad Jauh Dari Hal-hal Yang merusak Dia tinggal Di tempat Yang soleh Lingkungan Yang baik Sehingga Dia bisa terjaga Dari yang namanya Zina Maka Kalau kasusnya Seperti ini Orangnya Hukum menikah Baginya Mustahab Kenapa Karena dia Pengen menikah Ingin Dan yang kedua Mempunyai Finansial Dalilnya Allah Ta'ala Berfirman Dan banyak Dalil-dalil Yang lain Seperti surat Yang terkenal Surat apa Kalau orang undangan Surat apa yang dipakai Kalau undangan Kalau undangan Nikah itu Yang dikutip Surat apa Marung Arum Arum Berapa itu Arum berapa 21 Arum 21 Itu sering dipakai Bisa juga ayat ini Dan masih banyak Ayat-ayat yang lain Kemudian hadis Nabi Dan juga Ada Hadis yang cukup Masyur Yang mana Ada tiga orang Pemuda Mendatangi rumah Aisyah Dan bertanya Bagaimana Ibadahnya Nabi Nah Salah satu Di antara mereka Mengatakan Kalau begitu Setelah Mendengar Aisyah Bercerita Maka Si orang ini Bertiga Di antarnya Berkata Kalau begitu Saya akan Solat semalam Suntuh Saya akan Menjauhi Wanita Dan akan Beribadah Terus Maka Nabi Menegur Faman Raghiba An Sunnati Falays Dan juga Ada Adis An Nikah Sunnati Baga Begitu Faedah Koddama Koddima Al-ibadat Liannaha Aham Thumma Al-Mu'amalat Liann Lihhtiyat Ilyha Muhim Thumma Zakaru Al-Farait Finnis 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 Lili Isyarah Ila An Nis Finnis Kama Wurada Fih Hadith Thumma Nikah Liannahu Yakunu Ba'da Istifai Shahwati Badan Thumma Al-Jinayat Li'annaha Taq'u Ba'da Tamami Shahwati Al-Batn Wal-Farji Zaliban Ini adalah Sebutannya Dalam Fikih Itu Munasabat Tulbap Jadi Dalam Fikih Itu ada Namanya Munasabah Kenapa Kau Ulama Dalam Kitab Fikih Menyebutkan Ibadah Dulu Ibadah Duluan Disebut Ibadah Dan ini Bab yang Paling Panjang Bab Paling Panjang Kemudian Baru disebut Fikih Mu'amalah Kemudian Baru disebut Faro'id Setelah itu Baru disebut Kitab Nikah Dan setelah itu Baru Jinayat Kenapa Karena disitu Dijelaskan Sama beliau Dan ini Juga ada Dalam kitab Khashih Al-Bajuri Khashih Al-Bajuri Ala Syah Rahmatan Goyah Watakrib Syekh Al-Qasim Al-Ghazi Itu Ibadah Didahulukan Kenapa Karena Dia yang Paling inti Karena Kaitannya Dengan Hamba Dengan Allah Setelah Ibadah Baru Mu'amalah Karena Mu'amalah Itu Dengan Sesama Manusia Setelah itu Baru disebutkan Bab Fara'id Kenapa Karena Fara'id Itu adalah Nisful Ilm Yang Dapat Dalam Hadith Baru Setelah itu Dibahas Fikih Nikah Setelah Fara'id Baru Fikih Nikah Karena Yaku Nuba'da Istifa Syahwat Al-Badan Setelah Ditunaikan Syahwat Badan Artinya Makan Sudah Selesai Dengan Mu'amalah Maka Setelah Orang Makan Maka Akan Timbul Syahwat Maka Disyariatkan Nikah Kan Kemudian Setelah Nikah Baru Bab Jinayat Dan Nanti Ada Bab Al-Ithku Dan Seterusnya Itu Dijelaskan Bab Jinayat Diakhir Karena Setelah Seseorang Tadi Menuntaskan Dua Syahwat Syahwat Perut Dan Syahwat Kemaluan Secara Umum Kenapa Para Ulama Membuat Bab Fikih Demikian Urutannya Mayoritas Begitu Tidak Semua Begitu Faedah Al-Nikah Ta'atari Al-Ahka Mutaklifi Al-Khamsah Ini tadi yang saya katakan Hukum nikah itu Bisa berbeda-beda Tergantung Orang Yang Mau Menikah Pertama Mustahab Tadi Sebagai Tersebut Dia butuh Menikah Atau Ingin Menikah Dan Mempunyai Mu'nah Wa Nafaqah Adiyas Dia Wajib Wala Tidak Jatuh Ke dalam Perzinahan Perlu kita Jelaskan Di sini Dhabid Ulama Shafi'iyah Atau Rambu-Rambu Ulama Shafi'iyah Tentang Mampu Itu Seapa Mampu Dikatakan Mampu Menikah Itu Apakah Harus Mempunyai Uang 5 Miliar Dulu Mampu Dikatakan Mampu Untuk Menikah Itu Atau Wajib Kalau Kayak Apa Kriterian Pertama Dhabid Itu Dia Bisa Membayarkan Mahrul Hal Bisa Membayarkan Mahr Tunai Karena Mahr itu Bisa Dibayar Tunai Bisa Dibayar Belakangan Kalau Dia Mampu Untuk Membelikan Atau Membayar Mahr Secara Tunai Maka Disebut Mampu Kedua Dia Bisa Memberikan Nafkah Baik Pada Dirinya Maupun Istrinya Berapa Lama Sehari Semalam Yaitu Hari Pernikahan Dan Malam Jadi Tidak Disyaratkan Mampu Itu Harus Sanggup Memberi Nafkah Selama Setahun Tidak Disebut Mampu Itu Kalau Sudah Bisa Bayar Mahar Tunai Dan Memberikan Nafkah Buat Dia Dan Istrinya Sehari Semalam Yang Ketiga Indahu Kiswatu Tamkin Kiswatu Tamkin Itu Kalau Dia Menikah Pada Musim Panas Maka Si Calon Suami Bisa Membelikan Istrinya Pakaian Yang Cocok Dipakai Di Musim Panas Kalau Dia Menikah Di Musim Dingin Maka Dia Mampu Membelikan Pakaian Yang Layak Untuk Istrinya Yang Cocok Dipakai Saat Musim Itu Namanya Kiswatu Tamkin Baik Kalau Tiga Ini Terpenuhi Dia Bisa Bayar Mahar Tunai Dia Bisa Memberikan Nafkah Dirinya Dan Istrinya Selama Sehari Semalam Dan Bisa Membelikan Kiswatu Tamkin Maka Dia Yuktabar Wajid Indah Fuqaha Syafi'iyah Disebut Mampu Masya Allah Jadi Kalau Sudah Begitu Maka Ini Termasuk Ringan Jadi Mampu Disini Jangan Dibayangkan Harus Punya Gaji WMR Dulu Punya Gaji Atau Gajinya 10 juta Kalau Kayak Gitu Berapa Banyak Orang Yang Tidak Banyak Orang Yang Bisa Mempunyai Gaji 10 juta Ke Atas Kalau Sudah Terpenuhi Tiga Ini Maka Disebut Mampu Dan Mustahab Untuk Menikah Yang Kedua Khilaful Aula Khilaful Aula Ini Di Bawah Makru Jadi Afdol Dia Tidak Menikah Afdol Tidak Menikah Bukan Makru Karena Makru Lebih Asyad Derajatnya Lebih tinggi Daripada Khilaful Aula Bagaimana Kasusnya Inka 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 Nam Muhtajan Ila Zawad Wala Yamliku Nafakatuhu Wam Mu'natuhu Dia Pengen Menikah Ya Tapi Dia Tidak Mempunyai Nafkah Tidak Mampu Secara Finansial Tidak Disebut Sebagai Orang Yang Wajid Tidak Terpenuhi Salah Satu Di Antara Tiga Topit Maka Hukumnya Bagi Dia Adalah Afdol Tidak Menikah Dulu Afdol Dan Dan Bagi Dia Inilah Inilah Makna Yang Rasul Sadakan Berpuasa Baginya Lebih Afdol Sampai Dia Mempunyai Wajid Disebut Wajid Ketiga Makruh Siapa Yang disebut Makruh Bagaimana Orangnya Tidak Butuh Nikah Tidak Pengen Menikah Tidak Berhasrat Untuk Menikah Dan Tidak Mempunyai Muknah Tidak Roghib Dan Tidak Wajib Makruh Bagi Wajib Wajib Ini Mirip Dengan Mustahab Tapi Bedanya Dia Itu Khawatir Jatuh Kedalam Perzinahan Alhamdulillah Artinya Hanya Satu-satunya Jalan Supaya Dia Tidak Terjermus Kedalam Lombah Perzinahan Dengan Menikah Maka Wajib Dia Menikah Dengan Syarat Tadi Dia Butuh Dan Sudah Mempunyai Mu'nah Dan Nafakah Yahrum Nikah Bisa Menjadi Haram Kapan Liman Alima Min Nafsihi Adamul Qiyam Bi Hukuki Zawji Ada Orang Yang Dia Merasa Dirinya Ini Belum Mampu Untuk Menjalankan Kewajiban Hak Dan Kewajiban Sebagai Pasangan Suami Istri Atau Sebagai Suami Istri Maka Dia Haram Baginya Menikah Atau Ada Orang Ingin Menikah Tapi Tujuannya Untuk Menzolimi Pasangan Menzolimi Pasangan Maka Ini Juga Disebut Haram Pertanyaan Saya Mungkin Bisa Dijawab Oleh Para Peserta Daurah Apa Hukum Asal Menikah Hukum Asalnya Ada Yang Bisa Menjawab Apa Hukum Asal Menikah Salah Salah Tidak Apa Ada 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 Lagi Ada Yang Berbeda Pendapat Sunnah Ustaz Sunnah, oke Dua orang bilang sunnah Ada yang berbeda? Semua sepekat sunnah ini Gak ada yang berbeda Kita vokal ulama Insya Allah Wajib, wajib Ustaz Wajib, Masya Allah Ngeri sekali wajib Baik Ada yang ngecat nih Siapa nih Tergantung sikon Ustaz Ya itu tadi ya Kita ada hukum asalnya Ada, hukum asalnya Menurut fukoha usyafi'iyah Hukum asal menikah adalah Mubah Gak ada disini ya Hukum asal menikah adalah Mubah Oke Meskipun dia termasuk ibadah Tapi dia dikategorikan oleh ulama' Sebagai akad mu'awadah Gheru mahdah Akad mu'awadah Gheru mahdah Kalau jual beli yang lain Jual beli akad Sewa menyewa dan lain-lain Jual beli dan sewa menyewa contohnya Itu namanya akad mu'awadah Mahdah Sedangkan akad nikah Itu kan akad Maka dia akadnya mu'awadah Gheru mahdah Sehingga ulama' Syafiyah mengatakan Hukum asal menikah Mubah Maka ada Kalau orang ingin menikah Ingin menikah Tujuan dia menikah Hanya ingin Mohon maaf Ingin melakukan Hubungan seksual saja Tidak pengen punya anak Misalnya Tapi hanya ingin istintah Boleh gak Berdosa gak dia Ada orang mau nikah Tapi tujuan nikah itu Hanya menyalurkan Hubungan biologis saja Supaya dia boleh Untuk berjima Tapi gak pengen punya anak Kayak gitu boleh gak Secara hukum Kenapa boleh Kenapa boleh Tadi hukum asalnya boleh Hukum asalnya mau Nah karena tadi Pengertian nikah apa tadi Akad yang mengandung Di dalamnya Konsekuensinya adalah Pembolehan wata Atau istintah Jadi dia menikah Misalnya dia menikah Karena pengen Menyalurkan nafsu syahwatnya Boleh Emang begitu Tujuan menikah itu Jadi Islam Di antara hikmah menikah Adalah Memberikan Nanti di bawah juga ada Memberikan jalan Bagi manusia Untuk bisa Menyalurkan Hasrat biologisnya Dengan jalan yang dibenarkan Yaitu menikah Tidak dengan zina Maka Secara hukum Boleh-boleh saja Tidak masalah Jadi kalau ada yang orang ngomong Itu orang tuh nikah Karena nafsu Ya justru itu Justru menikah Karena nafsu Kalau dia tidak punya nafsu Tidak mau nikah Jadi Kalimat Statement seperti itu Keliru Menurut saya Karena orang menikah Karena akad nikah itu Pembolehan Untuk Isti istimta Wata ladud Maka Tentu orang menikah Tidak seri Karena Nafsu Dan itu Dengan jalan Yang dibenarkan Syariat Fa'idah Maqasiduzawad Salatah Disebutkan sama beliau Disini Apa hikmah Dari menikah Hibdhun nasel Menjaga keturunan Kalau ada orang Menikah Tadi ya Ingin Memperbanyak Keturunan Melahirkan Generasi yang Saleh Maka dia Yang awalnya Nikahnya Sifatnya Mubah Tapi karena Niatnya Ingin mendapatkan Keturunan Yang soleh Berguna Bagi bangsa Dan agama Maka menjadi Ibadah Sunnah Menjadi apa Sunnah Mengeluarkan Air Yang berbahaya Kalau dia Tahan Tidak Dia salurkan Mendapatkan Kelezatan Dan Masih banyak Hikmah Nikah Yang lain Bisa Kalau Sempat Dibaca Di kitab Fikhulman Haji Kitab Al-Fikhulman Haji Karangan Syekh Mustafa Dib Buga Ali As-Sarbaji Dan Lain-lain Ada tiga orang Yang menulis Gila